Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Oke, jadi sesuai yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya Video kali ini adalah video temanku berbicara episode 3 Dan di video kali ini kita bakal ngebahas atau bakal ngomongin dan bakal dengerin temanku berbicara tentang cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta sendiri gitu Dan kita bakal ngomongin hal ini, topik ini, barengan sama sahabat aku yaitu Jadi kalian bisa follow instagramnya dia dan kepoin lah ya instagramnya dia Dan jangan lupa buat kalian untuk klik tombol subscribe di bawah ini Terus like video ini, terus share video ini ke teman-teman kalian Dan juga komen di bawah kira-kira topik apalagi yang bisa kita bicarain atau kita diskusiin kayak gitu Oke guys Oke, jadi kita langsung aja Sava Sava-nya ya Aduh, gimana sih ngomongnya Halo Sava Eh iya, halo Thank you banget nih, semangat banget Oke, jadi kita langsung aja nih ya Kan kita mau bahas tentang cinta bertepuk sebelah tangan Jadi sebelumnya aku mau nanyain dulu ke kamu Ke Sava Menurut Sava, cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta sendiri itu apa sih? Menurut Sava, cinta sendiri itu sesuatu hal yang paling menyakitkan ya, pastilah Nah, cinta sendiri ini juga menyebabkan beberapa orang itu ada yang depresi Lalu setelah depresi, ada juga beberapa yang memutuskan untuk bunuh diri karena cintanya tidak diterima Seperti itu Wah gila, ternyata seberat itu ya akibat dari cinta sendiri Tapi, menurut kamu ada gak sih alasan kenapa seseorang tuh sampai bisa jadi kejebak cinta sendiri kayak gitu? Kenapa seseorang sampai bisa merasakan cinta sendiri? Menurut Sava sih, simple jawabannya ya Yaitu, orangnya terlalu berharap Ya, gitu doang sih Ya, emang sih itu penyebab utamanya Dan salahnya itu dia berharapnya sama orang yang gak ngarepin dia gitu ya Sedih banget gak sih? Sedih, sumpah sedih banget kalau kata aku Nah, terus kalau kayak gitu Kamu pernah gak ngerasain cinta sendiri atau cinta bertepuk sebelah tangan kayak gini? Kamu ada di posisi itu? Ya, Sava pernah ada di posisi itu ya Rasanya bener-bener sakit, sumpah Siapa sih yang gak sakit gitu? Ya, faktornya cuma karena terlalu berharap doang sama si cowok itu Kalau misalnya kita gak terlalu berharap Mena mungkin kita cinta sendirian Bener gitu? Jadi nih ya guys Kalau menurut aku Sama siapapun kita berharap Itu Kita harus emang udah jaga-jaga dari awal Misalkan Kamu milih berharap sama orang yang Emang udah deket sama kamu Tapi kayak dia tiba-tiba ngejauhin kamu gitu aja Ya, itu bukan salahnya dia Bukan salah cowoknya dia Harusnya kamu dari awalnya udah Ngebentengin diri kamu Ngeyakinin cowok baik atau enggak Buat kamu harpin Jadi jangan asal berharap sama orang gitu Walaupun emang awalnya kalian udah sama-sama barengan Tapi belum tentu Belum tentu Orang itu juga ngarepin kamu Gitu kan Nah, terus sekarang aku menanya pendapat kamu nih Setuju gak sih kamu sama orang yang Masih terus-terusan setia Berharap sama seseorang yang udah jelas Dia tuh tau Kalau tuh orang tuh gak ngarepin kita gitu Setuju gak sih? Kalau untuk jawaban pertanyaan ini Siapa gak tau harus jawab apa ya Soalnya Kan yang namanya cinta itu gak bisa dipaksain kan Ada juga yang Tetep bertahan Walaupun dia itu sakit Terus aja nungguin Soalnya ya Hatinya itu gak ngijinin Buat dia pergi dari si Orang yang dia cinta itu Nah, tapi ada juga beberapa orang yang Gampang banget buat lupain Orang yang dia cintai itu Karena udah selanjutnya sakit hati Ya, jadi Gitu deh Kalau aku mah tergantung Respon dari orang yang kita cintainya sih Kalau misalkan Walaupun kita tau dia gak ngarepin kita Tapi responnya masih baik Ya, kayaknya aku masih tetap bertahan aja Bertahan Tapi sambil pelan-pelan Lupain perasaan yang harusnya gak ada Gitu Kalau bertaku kayak gitu Nah, sekarang Kita Udah sampai di menit terakhir Aku mau kasih Pertanyaan ke kamu Gak pertanyaan sih Maksudnya kayak Apa sih pesan yang mau kamu sampaikan Buat Para Orang-orang yang sedang mencintai pasangannya Yang Gak mencintai dia balik Atau Orang-orang yang lagi ada di posisi cinta sendiri Atau cinta bertepuk sebelah tangan itu Apa hal yang mau kamu sampaikan Pesan siapa Buat Kalian yang Lagi ngerasain cinta sendirian Kalian harus sabar-sabar aja ya Terus Kurangin berharapnya juga Biar Sakitnya itu gak Dalem banget gitu Ya, pokoknya Kalau kalian udah agak kuat Kalian harus berusaha buat Move on ya Nah, buat kalian yang ada di posisi ini Terus kalian dengerin Podcast ini Dengerin temanku berbicara ini Kalian harus tetap semangat Pertama semangat Kedua kuat Ketiga sabar Dan keempat Kalian harus Perlahan demi perlahan mundur Maksudnya gak mundur-mundur Kayak ngejauh atau gimana Tapi Just lupain perasaan kalian Supaya Kalian gak Terus-terusan sakit hati Nah, sakit hati Saat kalian tahu Orang yang kita cintai Gak cinta sama kita Nah, oke Jadi, udah aja Pembahasan dari kita Temanku berbicara episode 3 Udah selesai Jangan lupa buat Klik tombol like Dan subscribe Terus share Ke teman-teman kalian Dan komen di bawah Apa topik yang harus kita Bicarain lain kali Terus Semoga video ini Ngasih manfaat buat kalian Dan jangan lupa Follow social media Aku sama Sava Kalau social media Aku di instagram Di at Sindialkama Anyaduaneskor Di twitter aku Di at Ndiayoi Dan juga di Webpad aku Di at Ndiayoi Oke guys See you in the next video Bye